Dari sekian banyak postingan di Facebook, kebanyakan postingan tentang Hot Wheels Fast and Furious Wave 2, saya jadi penasaran untuk hunting. Oke tempat pertama kali ini ada di Alphamidi guys, kita coba cek di sini, siapa tau F dan F masuk di Alphamidi hehe. Paling pertama kita cek Hot Wheels regulernya, siapa tau ada yang bagus. Ternyata belum ada yang bagus, kita cek sekelilingnya siapa tau ada yang menarik. Wow, sepertinya saya melihat sesuatu, dan ternyata saya dapet Matchbox Japan Series guys, ini ada castingan Toyota Land Cruiser FG40 warna hijau, dan ada juga Mitsubishi Lancer FO4. Masih rezeki saya dapet restokkan Toyota Land Cruiser FG40, kirain sudah goib. Oke guys, saya cuma ambil FG40 nya aja, Lan FO4 saya tinggalkan buat yang lain, langsung aja saya serok ke kasir. Oke karena udah saya serok, langsung aja kita ke tempat selanjutnya. Masih di Alphamidi guys, ternyata udah masuk Hot Wheels seri Neon Speeder. Coba kita cek stoknya, ternyata cuma ada 3 guys. Di sini saya telat lagi, padahal Alphamidi paling deket di rumah, tapi namanya rezeki gak akan kemana, siapa tau rezekinya ada di tempat lain. Oke guys, karena gak ada yang bisa saya serok di sini, jadi kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Masih berada di Alphamidi lagi guys, di sini masih berharap dapet Honda Civic atau Nissan R35 nya. Ternyata udah disisain guys, di sini ada castingan Dodge Viper, Beamway, dan VW Gullov. Untuk Hot Wheels dan Matchbox nya masih yang kemarin-kemarin. Oke guys, karena gak ada yang saya pengenin, jadi kita lanjutin lagi pembuannya. Lagi-lagi kita berada di Alphamidi guys, gak tau Alphamidi yang keberapa. Di sini juga udah masuk seri Neon Speeder, tapi cuman disisain satu aja, sedih guys. Saya keduluan lagi di sini, tapi di sini ada hot item yang udah dingin guys. Di sini ada casting Sefi Bell Air Gaser. Tapi karena saya udah punya jadi saya skip aja untuk Hot Wheels ini. Oke kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Berali dari Alphamidi, saya memutuskan mampir ke Alphamart. Ternyata udah masuk juga guys, tapi disini udah sisa 2 item aja. Tapi di Alphamart selanjutnya, saya langsung dapat casting Nissan R35 setelah saya bertanya ke kasir. Ternyata memang ada 2 item saja di Alphamart. Gak pake banyak pikiran, saya langsung aja nyerok item ini. Alhamdulillah ternyata saya masih rezeki untuk di Alphamart ini guys. Hari selanjutnya, masih melanjutkan pemburuan Neon Speeder. Kita coba cek di Alphamart ini guys. Ternyata udah masuk juga guys. Di sini saya dapet casting Nissan R35 nya lagi guys. Dan belakangnya ada casting Dodge Viper. Tapi saya serok item R35 nya aja guys. Masih dapet reseki di Alphamart. Jadi langsung aja kita serok ke kasir. Oke karena udah saya serok. Jadi kita lanjutin lagi pemburuannya. Masih berada di Alphamart lagi guys. Lagi-lagi saya bertemu dengan casting Dodge Viper dan Nissan R35 nya. Masih belum bertemu dengan Honda Civic nya. Jadi disini saya gak serok Nissan R35 buat yang belum punya. Oke berharap di tempat selanjutnya dapet Honda Civic guys. Oke karena saya gak serok disini. Jadi kita lanjutin lagi pemburuannya. Tiga hari berturut-turut. Saya digebrak dengan seri-seri terbaru dari Hot Wheels. Disini sudah masuk Fast and Furious YF2 guys. Disini saya kaget. Dan baru dapet info pagi-pagi. Kalau YF2 udah masuk di Alphamidi. Jadi saya langsung aja buat hunting. Ternyata cuman disisain ini aja guys. Tapi gak apa-apa. Semoga saya bisa dapet Lancer Evo dan Skyline di tempat lain. Disini masih banyak casting mobil Maskel. Jadi saya serok Jaguarnya aja karena castingnya keren dan detailnya yang bagus. Oke langsung aja kita serok ke kasir. Oke di tempat selanjutnya. Lagi-lagi saya telat. Dan Alhamdulillah masih disisain Porsche warna biru. Saya juga ngincar untuk castingan yang ini. Jadi alternatif wishlist dari castingan Lancer Evo dan Skyline. Jadi gak pake lama saya serok aja guys. Oke guys untuk seri Fast and Furious saya cuma serok 2 item aja guys. Lagi-lagi belum rezeki buat dapetin super hot itemnya. Karena ganasnya hunter dan pemborong di kota saya. Tapi saya masih percaya kalau rezeki saya gak akan kemana. Oke semoga next hunting saya dapetin yang saya incer. Oke guys sampai disini aja vlognya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya guys. Peace. 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 Terima kasih sudah menonton!